Hai guys jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan review kernel overload dan nanti kita coba untuk test gaming bagi kalian yang belum subscribe please lah kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru lainnya Oke langsung kita intro dulu kerenel overload merupakan custom kernel yang bisa digunakan di biru MIUI Android 9 dan untuk ausp Android 9 maupun Android 10 itu bisa untuk MIUI Android 10 kalian tidak bisa menggunakan custom kernel dan kernel ini hanya bisa digunakan untuk Redmi Note 7 karena pada dasarnya kernel ini seperti dari sebuah sistem operasi Android dengan kontrol terhadap segala hal kernel atas sistem Android tugasnya menjalankan berbagai program aplikasi untuk akses ke perangkat keras di Android secara aman kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakannya satu bagian perangkat keras dan dinamakan sebagai multiplex ya dikutip dari google.com kernel ini sangat saya rekomendasikan ke kalian semua karena ini sangat cocok untuk kalian yang suka gaming mode dan dilihat dari cenglognya kernel overload yang saya review yakni versi 5 untuk Redmi Note 7 sekarang ini dibuat tanggal 4 Mei 2020 isi cenglognya yakni Merge jelas di nuke dengan versi yang lebih tinggi yang lebih tinggi yakni 4.4 poin 221 dan ini merupakan versi HMP atau bisa dibilang ke performa dan kernel ini telah terpasang tweak yang lebih banyak dan lebih mengarah ke performa untuk kernel ini dibuat oleh crash overload dan fact short pasok sulit sekali ya namanya hahaha dan kita lihat dari fitur kernel overload dan kita coba untuk lihat fitur apa saja di kernel overload ini kita langsung masuk ke kernel manager dan kernel manager yang saya gunakan yakni Smart kernel manager karena Smart kernel manager ini versi gratis untuk bagian CPU ini pasti kalian terkejut dan bisa kalian lihat di bagian CPU maximum frekuensinya sampai melebihi overclock yang Redmi Note 7 ya awalnya cuma 2.2 ghz dan di kernel ini malah lebih yakni 2.4 ghz hmm gimana ya menurut kalian apakah ini real ataukah hoax ataukah cuma sekedar gimmick doang kalian bisa tulis di komentar lalu untuk bagian CPU governor ini layaknya custom kernel pada umumnya yang terdapat pilihan untuk kernel ini cukup banyak sekali kalian bisa pilih sendiri mana yang enak menurut kalian karena untuk bagian ini sesuai selera aja sih Oke kita coba untuk tes strotling dulu seberapa bagus strotling dari room UI jika dipasang kernel overload ini dan hasil dari kernel overload ini tanpa modul thermal apapun Hai dan ini hasil kernel plus modul thermode yang saya gunakan thermal thermal mode ctr mode versi 4 gimana guys menurut kalian bisa tulis di komentar Oh ya untuk tes antutu benchmark saya enggak tes karena aplikasi itu adalah malware dan langsung kita coba untuk tes PUBG walaupun saya enggak mahir dalam bermain game ini saya cuma download dan tes game aja saya lebih lebih suka game MOBA analog daripada fps kesimpulan dari kernel ini akibat dari gimmick overclock ini Redmi Note 7 akan mengalami kenaikan panas yang sangat berlebihan dan tak nyaman untuk digenggam apalagi ditambah modul thermal mode panasnya pun melebihi dari ini dan karena panas ini untuk charger-nya sehingga kalau dibuat main game sambil charge nggak bakalan terisi dan ini kekurangan dari kernel ini untuk kelebihannya pasti enggak ada lag sedikitpun dan Oh ya untuk daya tahan baterai jelas ini sangat boros sekali karena ini tujuannya untuk ke performa dan akhirnya daya tahan baterainya menurun drastis sekian dulu dari saya apabila ada pertanyaan bisa tulis di komentar untuk cara installnya nanti saya taruh di deskripsi saya Jago Cagadget sampai jumpa di video selanjutnya bye Jago Cagadget sampai jumpa di video selanjutnya bye abusive märk